Hasil terakhir smoothing rambut cowok Modelnya namanya Bima Modelnya namanya Bima ini Sudah selesai smoothing rambut cowok ini seperti ini Berhubung rambutnya Bima ini masih nanggung Kita harus, saya harus apa ya Nyatoknya harus tipis-tipis juga Sama hati-hati Karena rambutnya ini masih nanggung, belum terlalu panjang Nah seperti ini Jadi harus nyatoknya tipis-tipis Karena rambutnya Bima ini sebenarnya rambutnya jirisnya kaku Dan gede-gede, tebal-tebal jiris rambutnya Makanya biar hasil smoothingannya maksimal Harus ditipisin dulu rambutnya Seperti itu Supaya hasilnya lebih maksimal Jadi gak terlalu membang Gak terlalu kaku hasilnya Jadi hasilnya natural Seperti itu Jadi hasilnya natural Seperti ini Ini tipis-tipis Ini sudah selesai, sudah tahap akhir ini Tinggal tahap styling saja ini Seperti ini Nah tipis-tipis Seperti ini Nanti setelah tiga hari ini Jangan dulu tikramas ya Jundia Tiga bulan tikramas dulu Selama tiga hari Nanti kalau udah tiga hari boleh disampo Terus Kalau habis disampo jangan lupa dikasih kondisioner Sama vitaminnya harus pakai serum Jadi rambutnya itu gak pecah-pecah Rambutnya bagus Nah seperti ini Jadi kalau rambut-rambut kayak gini harus rajin perawatan Kalau tidak Jangan lupa kasih kondisnya Masih vitamin Seperti itu saja sih Ya paling bagusnya lagi Kalau mau seminggu sekali itu harus masker rambut Harus masker rambut Seperti itulah Seperti ini Ini dia si Bima ini Smooting kan cuma bagian depan doang Nah besok-besok dia pingin yang belakang Karena yang belakang itu masih nanggung Jadi dia bagian depan saja yang di smoting Nah seperti ini Oke hasilnya seperti ini Apa itu saya kasih vitamin Apa itu saya kasih vitamin Nah ini hasil akhir Rambutnya si Bima ini Hari-hari-akhir Smooting kan Tadi rambutnya quitting We will Oke Sip